Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian lagi dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan kelas 8 Kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, masih di bab 5 Tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Binnika Tunggal Ika bagian 3 Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan Untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Sejarah mencatat, Organisasi Pergerakan Nasional Pertama yaitu Budi Utomo Didirikan oleh Mahasiswa Stovia di Batavia Mahasiswa tentunya termasuk dalam golongan pemuda Gelora untuk berjuang juga diwujudkan dalam bentuk organisasi pemuda lainnya Seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, dan lain-lain Makin banyaknya organisasi kepemudaan yang berpunculan seperti Budi Utomo Mendorong kaum intelektual pada saat itu untuk membentuk gerakan yang senada Dan turut ambil bagian dalam sejarah pergerakan nasional Berawal dari aktivis perhimpunan pelajar di negeri Belanda dan klub belajar Agreement Study Club Yang dipimpin oleh Soekarno di Bandung Dibentuklah Partai Nasional Indonesia Selain itu, ada juga Partai Bangsa Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Indonesia Raya Yang berasal dari Indis Study Club di Surabaya Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927 Yang digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Ciptomangun Kusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu Apabila kita bandingkan pada tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901 Soekarno pada waktu itu kurang lebih berusia 26 tahun Dimana usia 26 tahun itu merupakan usia yang masih muda Dan memiliki semangat muda yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini lebih baik PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat Karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu tahun 1927 PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran Untuk menggalang kesatuan aksi melawan penjajahan Badan tersebut diberi nama PPPKI Atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia Selanjutnya pada tahun 1929 PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda pada saat itu Pemerintahan Belanda menangkap para pemimpin PNI yakni Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Maskun, dan Surya Dinata Kemudian dari keempat tokoh tersebut disidangkan di pengadilan Bandung pada tahun 1930 Yang pertama tokoh-tokoh atau para pahlawan yang berjuang di usia muda dan meninggal di usia muda juga Itu yang pertama adalah Wager Rudolf Supratman Wager Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Purworejo Dan wafat pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 ketika berusia 35 tahun Nah Wager Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 Pada saat penutupan Kongres Pemuda II di gedung Indonesian Club Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya yaitu Indonesia Melalui gesekan violanya Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat Nah hingga saat ini lagu ciptaan W.R. Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia Sebelum Indonesia Merdeka sangatlah sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri Pada saat itu lagu Indonesia Raya dilarang oleh pemerintah Belanda pada saat itu Nah tapi pada saat sekarang lagu Indonesia Raya terus terpati di dalam jiwa pemuda Karena setiap pagi dinyanyikan sebelum belajar Atau kita sekarang setiap hari Senin Kemudian yang kedua yaitu Hairul Anwar Hairul Anwar adalah penyair angkatan 45 Yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku Berkat puisinya itu ia memiliki julukan si binatang Jalang Atau Hairul Anwar di Medan tanggal 26 Juli 1922 Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942 Sebagai seorang penyair Kondisi sosial dan perjuangan kebangsa Indonesia Mengilhami pembuatan puisinya Hairul Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal Bahkan sampai saat ini seperti Kerawang Bekasi dan Aku Di usianya yang belum genak 27 tahun Hairul Anwar meninggal dunia Sebagai tanda penghormatannya Dibangunlah patung dada Hairul Anwar di Jakarta Yang ketiga yaitu Walter Mongin Sidi Merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Beliau lahir di Manado Pada tanggal 14 Februari tahun 1925 Dan wafat di usia 24 tahun pada tanggal 5 September 1949 Banyak perlawanan Walter Mongin Sidi ini terhadap penjajah Belanda Pada tanggal 28 Februari tahun 1947 Ia ditangkap oleh bala tentara Belanda Di sekolah SMP Nasional Makassar Walter Mongin Sidi kemudian dipenjara Kakinya dirantai dan dikurung dibalik terali besi Pada hari Senin tanggal 5 September tahun 1949 Robert Walter Mongin Sidi menolak menutup matanya ketika tidak dieksekusi Ia berkata Dengan hati dan mata yang terbuka Aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku Lalu Walter berteriak merdeka 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 Dan peluru menghantam tubuhnya Wafatlah ia di usia yang masih begitu muda Yaitu usia 24 tahun Nah yang keempat Yaitu Igusti Ngurahrai Igusti Ngurahrai lahir di Badung Tanggal 30 Januari tahun 1917 Igusti Ngurahrai merupakan anak dari seorang camat petang Igusti Ngurahrai Palung Tertarik dengan dunia militer sejak kecil Ngurahrai bergabung dengan His Denpasar Lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang Pada tahun 1940 Ngurahrai dilantik sebagai Lebanon II Yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps of Leading for the Reserve Officers Atau KORO Magelang dan pendidikan artileri Malang Bersama Ciyung Wanara Pasukan kecil Ngurahrai pada tanggal 18 November tahun 1946 Menyerang Tabanan Yang menghasilkan satu detasemen Belanda Dengan persenjataan lengkap menyerah Perang tersebut dikenal dengan Perang Puputan Margarana Karena sebelum gugur Ngurahrai sempat meneriakan kata Puputan Yang berarti perang habis-habisan Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946 Kemerdekaan Indonesia Tidaklah didapat dengan mudah Pemaparan di atas Berbahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan Dilakukan oleh semua lapisan masyarakat termasuk pemuda Pemuda bahkan menjadi pejuang terdepan dalam menghadapi Belanda Beberapa tokoh pemuda digambarkan di atas berjuang Karena terinspirasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia Seperti yang diamatnatkan oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Untuk tugasnya Karena pejuangan lainnya masih berjuang yang muda Dan berjuang mengorbankan tenaga dan harta Kalian cari Tokoh-tokoh atau pahlawan Yang meninggal di usia muda Ya di kalangan pemuda Cari kemudian buatkan biografinya Untuk tugasnya sekali lagi Kalian cari Tokoh pemuda Yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Kemudian meninggal di waktu muda Itu dibuatkan biografinya Kemudian kalian tulis di buku latihan kalian Sekian Dari video kali ini Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!